Cuy, lo tau gak sih? Nyatanya ada beberapa kebiasaan dan perilaku yang ngebuat diri lo tuh bisa terlihat low value di mata orang lain. Pada konten kali ini, gue mau kasih tau tentang beberapa hal atau kebiasaan yang bisa ngebuat diri lo keliatan low value, bahkan bisa gak punya value sama sekali di mata orang lain. So, sebisa mungkin lo harus kurangi kebiasaan berikut ini. Kebiasaan pertama yang ngebuat diri lo keliatan low value di mata orang lain adalah ketidakjujuran atau berbohong. Berbohong atau menyembunyikan informasi yang penting dapat mengurangi kepercayaan orang lain dan merugikan hubungan antara diri lo dengan orang lain. Ketika lo udah berani berbohong, orang lain akan merasa gak percaya lagi sama lo. Kepercayaan merupakan inti dari hubungan yang sehat dengan orang lain. Baik itu dalam lingkungan pribadi maupun profesional diri lo sendiri. Kebiasaan yang kedua, kurang berempati. Kurangnya empati dapat menyebabkan value yang ada di diri lo turun karena empati merupakan kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain itu seperti apa. Serta menunjukkan perhatian dan simpati lo terhadap keadaan dan pengalaman mereka. Ketika lo kurang memperhatikan perasaan dan kebutuhan orang lain, hal ini dapat membuat orang lain merasa diabaikan atau tidak penting bahkan merasa gak dihargai sama sekali. Kebiasaan yang ketiga, yaitu sombong. Lalu-lalu ketahui, sombong adalah perilaku atau sikap di mana seseorang memiliki pandangan berlebihan tentang dirinya sendiri. Merasa lebih unggul atau menganggap dirinya lebih penting daripada orang lain. Sikap yang sombong dan merasa lebih tinggi dari orang lain dapat mengganggu interaksi sosial. Sikap yang satu ini dapat menyebabkan failure turun karena perilaku ini bisa mengganggu hubungan sosial dan menciptakan kesan atau persepsi negatif di mata orang lain terhadap diri lo sendiri. Keempat, keras kepala dan gak fleksibel. Gak mau menenggarkan sudut pandang yang berbeda dari orang lain atau enggan mengubah pendirian dapat membuat orang lain merasa frustasi dan gak respek lagi sama lo. Orang yang keras kepala cenderung enggak mengakui kesalahan diri mereka sendiri bahkan gak mau mempertimbangkan sudut pandang dari orang lain. Kelima, tidak bertanggung jawab. Menghindari tanggung jawab atas tindakan atau keputusan pribadi dapat merusak reputasi dan kepercayaan orang lain terhadap diri lo sendiri. Saat lo gak bertanggung jawab, gak cuma value lo doang yang bakal turun, tapi persepsi orang lain juga terhadap diri lo bakal negatif. Seperti lo akan terlihat gak bisa diandalkan ketika lepas dari tanggung jawab lo sendiri. Kebiasaan terakhir, gak menghargai batas-batas pribadi orang lain. Melanggar batas-batas pribadi orang lain atau gak menghormati reputasi mereka dapat menciptakan ketidaknyamanan dan ketegangan dalam hubungan. Sehingga ketika lo melakukan hal negatif ini, value yang ada di diri lo bakal turun. Selain itu, gak menghargai batasan pribadi orang lain juga dapat menyebabkan kehilangan kepercayaan. Nah, itu tadi 6 kebiasaan yang bisa buat lo terlihat low value di mata orang lain. Semoga bermanfaat, mengedukasi, serta menginspirasi diri lo untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sampai jumpa pada konten berikutnya. See you next time. Sub indo by broth3rmax